Shalom, senang sekali bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 yang tentunya sangat memberkati kita untuk kita semakin mengenal kepada Allah yang benar, yang kita kenal sebagai Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru dinyatakan lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari lepas hari kalau kita selalu rindu untuk belajar seperti ini, saudara, saya yakin dan percaya. Ya, memang waktunya terbatas, hanya sekitar 20 menit atau sampai 25 menit penyampaian firman Allah. Tapi kalau itu menjadi makanan kebutuhan pokok kita, maka pikiran Allah dapat kita mengerti, jalan-jalan Allah dapat kita kenali, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang selalu menyanyakan hati Tuhan dan siap menerima berkat dari Tuhan. Hari ini kan melanjutkan dari satu Samuel pasal yang ketiga. Tentang Samuel terpanggil. Kehidupan kanak-kanak Samuel di rumah Imam Eli ini semakin kelihatan bahwa dia akan dipersiapkan Tuhan. menjadi alat kemuliaan bagi bangsa Israel nanti, saudara. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan dan Ruh Kudus supaya apa yang kita baca dan kita pelajari, betul-betul dapat kita mengerti seperti Tuhan menerangkan pribadi kepada kita masing-masing. Kita hampiri Tuhan. Kita sembah dia, saudara. Kami datang kepadamu, Ya Yesus, Sebab engkau Allah yang kudus, Kau Allah mulia, Kau Allah yang luar biasa, Namamu indah Tuhan Namamu agung dan perkataan Layak dipuji Layak disanjung Selamanya Engkau kudus, Kudus, Tidak ada yang sepertimu Engkau kudus, Kudus, Mulialan namamu Ku kan bermasmu selamanya Ku cintakan Kau Yesus Di hadapan Atamu ya Tuhan ku, Ku serahkan hidupku Engkau kudus, Tidak ada yang sepertimu Tidak ada yang sepertimu Engkau kudus, Tidak ada yang sepertimu Ku kan bermasmu selamanya Ku cintakan Tidak ada yang sepertimu Tidak ada yang sepertimu Tidak ada yang sepertimu Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku, kusahkan hidupku. Kau kan berhasil selamanya, kucintakan Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku. Kusahkan hidupku, di hadapan tatamu ya Tuhanku, kusahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, kusahkan hidupku. Haleluya Yesus, kami kan terus bermasmu, kusahkan hidupku. Di hadapan tatamu, kami kan bermasmu. Kami kan puji Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Bawah lidahku, bawa lidahku. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Bawah lidahku, bawah lidahku. Bawah lidahku, bawah lidahku. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Bawah lidahku, lebih dari hidup. Bawah lidahku, memuji Engkau. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Kemurahanmu, lebih dari hidup. Benar Tuhan. Selalu kami rasakan, setiap berkat dan kemurahanmu, itu sungguh melebihi dari kehidupan kami. Melebihi apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, ya Tuhan. supaya kami semakin hari semakin mengenal isi hati Tuhan. mengenal rancangan dan rencana Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya. Maka semua janji-janji Allah. Semua apa yang disediakan Tuhan, itu betul-betul kami nikmati secara penuh. Urapi kami Tuhan. Urapi kami semuanya. Kami siap untuk belajar firman Allah. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Alkitab kita perjanjian lama halaman sekitar 296. Ada 21 ayat saudara. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mulai mengangkat Samuel. Yang dipersiapkan sejak dari kandungan orangtuanya. Yang dinasarkan oleh ibunya yaitu Hana. Yang dididik oleh Imam Eli dan keluarganya. Walaupun di tengah-tengah keluarga yang sungguh sangat memprihatinkan. Karena hidup di dalam moralitas, amoralitas. Tapi Samuel terpanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 14 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur. Dan tidak dapat melihat dengan baik. Sedang terberbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapak. Lalu berlarirah ia kepada Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Jadi Samuel memanggil Eli itu Bapak. Tapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, berkatalah, Berbicara lah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicara lah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ini tentang hukuman bagi keluarga Eli. Sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembilihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nah ini awal dari bagaimana Tuhan itu memakai Samuel menjadi alat kemuliaannya. Bagaimana Tuhan menggenapi rencananya bagi anak-anaknya ini. Mengapa saudara? Karena Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Allah sudah mempersiapkan Samuel. Bahkan ketika dia kanak-kanak pun Allah sudah mendapatkan itu sebagai sebuah persembahan korban nasar dari mamanya. Dan Allah melihat pertumbuhan dari bayi sampai dengan kekanak-kanakannya. Allah melihat ini memang dipersiapkan betul dan siap mendapatkan anugerah Allah. Pertama lewat apa saudara? Pertama lewat pemanggilan. Samuel sedang diuji oleh Tuhan apakah dia mendengar dengan baik panggilan Allah itu. Walaupun tadi dinyatakan Samuel belum pernah mendengar tentang pelajaran Allah itu seperti apa. Firman Allah pada waktu itu jarang terjadi. Nubuatan juga jarang terjadi. Penglihatan pun tidak sering. Jadi sebenarnya ketika pertama kali Eli dipanggil oleh Tuhan. Samuel pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Dia betul-betul belum mengenal suara Allah itu seperti apa. Selalu bisa bayangkan seorang kanak-kanak. Umurnya masih muda. Tiba-tiba dapat suara ilahi yang seperti itu. Maka lewat keterbatasan pengertiannya dia datang kepada Bapak pengasuhnya yaitu Eli. Tadi Bapak panggil aku. Sampai tiga kali. Yang ketiga. Yang ketiga Eli bilang gini. Nanti kalau suara itu datang lagi. Kamu bilang aja. Ya Tuhan berbicara lah. Sebab hambamu ini mendengar. Dan betul saja. Yang keempat kali. Allah berdiri dekat Samuel. Dan memanggil Samuel, Samuel. Jawaban Samuel. Tepat seperti apa yang dinasihatkan Eli kepadanya. Lalu Allah mulai menyatakan kehendaknya lewat Samuel yang masih muda ini. Tentang apa? Yang pertama. Tentang sesuatu yang menurut Samuel ini berat sekali. Mengapa berat? Karena nubuatan pertama kali yang disampaikan Tuhan kepada Samuel adalah penghukuman bagi keluarga Eli. Saya bisa membayangkan begini. Bagaimana suasana hati Samuel. Ya dia tahu sih perbuatan Hoffman dan Pinyas itu seperti apa. Suka korupsi daging persembahan. Memanipulasi korban persembahan. Dia melakukan hal-hal yang amoral bersama dengan perempuan-perempuan di kemah pertemuan. Samuel tahu itu. Minimal dia mendengar perbuatan itu. Bagi Samuel sebenarnya sudah lah biar Tuhan sendiri yang menghukum. Sudahlah biar Tuhan sendiri yang melaksanakan hukuman itu. Tetapi Allah sedang melatih Samuel untuk pekah akan suara Allah. Dan siap menjadi juru bicaranya Allah. Wah saya gak bisa bayangin. Pelajaran yang berat yang harus Samuel lakukan. Pelajaran pertama tugas utama dan pertama dari Tuhan kepada Samuel adalah menubuatkan tentang hukuman bagi keluarga Eli. Yang notabene dia besar di situ. Dipelihara di situ. Sedang dipersiapkan untuk Nabi. Dipersiapkan menjadi imam. Tapi mengapa Tuhan kasih tugas yang berat seperti ini? Mari kita lihat sedang. Setelah mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak dan keluarga Eli. Mencabut kembali. Tentang keimaman itu. Apa yang terjadi? Ayat 15. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel katanya. Samuel anakku. Jawab Samuel. Ya Bapak. Kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku. Dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata. Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya. Apa yang dipandangnya baik. Saudara. Dari ayat 15 sampai 18 ini. Kita bisa melihat. Tadinya Samuel itu segan. Masih begitu menghormati Eli. Bapak rohaninya. Kepala imam di situ. Tetapi karena didesak. Dia menyampaikannya. Dan Tuhan senang dengan itu. Karena Samuel mulai berani. Ya. Tidak segan-segan lagi menyampaikan. Apa yang ada di isi hati Tuhan. Kepada Eli dan keluarganya. Dan saya sebenarnya agak kaget. Kenapa? Demi mendengar apa yang dikatakan oleh Samuel. Sepertinya Eli itu menganggapnya dengan enteng saja. Ya sudah lah. Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ini enteng banget. Enteng banget ini. Respon Eli mendengar nubuatan tentang hukuman bagi keluarganya. Cuma dijawab seperti ini. Udah biarin lah. Mau gimana lagi. Dia Tuhan yang berkuasa. Apa yang dipandang baik terserah lah. Kira-kira seperti itu. Saya sedang menunggu sebenarnya. Jawaban Eli terhadap nubuatan Samuel itu tentang keluarganya. Dia bilang gini. Aduh. Ya kami salah. Ya kami berdosa. Kami minta ampun. Aku akan minta anak-anakku untuk apa? Menaburkan debu di kepalanya. Merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan. Bertopat dari jalan-jalan yang jahat. Kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Tapi kita tidak menemukannya saudara. Saya bisa membayangkan bagaimana situasi seperti ini. Diperhadapkan kepada Samuel yang masih muda. Samuel kadang mungkin tidak habis pikir. Ini berat loh ini. Ini tidak main-main loh. Ini tidak bercanda Tuhan ini. Tapi sepertinya. Bapak Eli cuma ya biarinlah. Tuhan yang berkuasa. Tidak ada respon pertobatan. Tidak ada tindakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dia pasrah mau dihukum, dihukumlah. Saya yakin dan percaya saudara. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Allah sebenarnya sedang menanti respon Eli dan anak-anaknya. Dari mubuatan dan penglihatan. Yang diberikan Tuhan kepada Samuel. Dan disampaikan kepada Eli dan keluarganya. Allah lagi nunggu sebenarnya. Dengan keputusan itu. Aku lagi nunggu dia bertobat atau tidak. Dia tinggalkan jalan-jalan yang jahat atau tidak. Tapi karena responnya seperti itu. Menganggap remeh hukuman Allah. Menganggap enteng didikan Tuhan. Maka sejak saat itu. Posisi keimaman Eli dan anak-anaknya selesai. Tidak ada keturunan Eli berikutnya. Yang menjadi imam bagi Tuhan. Dan mari kita lihat. Selesai sampai di situ. Kisah Eli dan anaknya selesai sampai di situ. Mari kita lihat sekalian Samuel. Apa yang terjadi? Ayat 19. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel. Dari Dan sampai Beersheba. Dan itu wilayah utara Israel. Sampai Beersheba wilayah selatan. Dari utara sampai selatan. Orang Israel tahu semuanya. Apa? Bahwa kepada Samuel. Telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jabatan Samuel sekarang Nabi Tuhan. Ya dia dibesarkan di kalangan imam. Dia pernah memakai baju efot. Dari kanelian yang indah itu. Tapi sebenarnya tugas utama Samuel adalah sebagai Nabi. Apa itu? Penyambung lidah Allah. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo. Nah sekarang. Begitu generasi Eli selesai. Generasi keluarga Eli, Hob dan Pina selesai. Sekarang. Generasi berpindah kepada Samuel. Penglihatan. Nubuatan. Pernyataan-pernyataan Allah. Kembali terjadi. Di tengah bangsa Israel. Ternyata saudara. Keluarga imam yang tidak benar. Seperti keluarga Raja-Raja Israel atau Yehuda yang tidak benar pada nantinya saudara. Itu akan mempengaruhi kerohanan semua bangsa. Oleh sebab itu. Ketika selesai generasi Eli bersama dengan keluarganya. Berpindah kepada Samuel. Kembali. Nubuatan-nubuatan terjadi. Penglihatan-penglihatan. Anda kembali saudara. Sebab ia. Tuhan ini. Menyatakan diri disiluh kepada Samuel. Dengan perantaraan firmannya. Ini adalah. Dasyatnya Allah kita. Dasyatnya Tuhan kita. Samuel betul-betul dipersiapkan menjadi Nabi Allah. Dan lewat kehidupan Samuel nanti. Banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan. Keputusan-keputusan Tuhan. Pernyataan-pernyataan Tuhan. Disampaikan kepada orang Israel. Lewat Samuel. Dari apa yang kita pelajari. Apa yang kita renungkan ini saudara. Apa yang kita bongkar. Kita selidiki firmannya ini. Sekarang kita mengerti hatinya Tuhan. Barang siapa yang betul-betul taat setia. Melakukan kendak Allah. Barang siapa yang betul-betul setia kepada Tuhan. Bukannya sekedar mendengar panggilannya. Tapi melakukan tugas-tugas sesuai dengan panggilannya. Maka penglihatan-penglihatan. Nubuatan-nubuatan. Pernyataan Allah itu akan semakin sering dinyatakan. Setiap kali saya merenungkan peristiwa ini saudara. Saya bisa melihat bagaimana Allah memakai orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang. Bahkan mencari orang juga. Yang siap untuk dipakai Tuhan. Kalau dulu Allah menemukan itu dalam diri Samuel. Yang memang sejak dari kandungan mamanya. Sudah dipersiapkan. Ini hasil doa. Anak hasil doa. Anak hasil doa mamanya ini. Betul-betul menjawab kerinduan Tuhan. Menjawab apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bagi bangsa pilihan. Karena nanti Samuel itu terkenal sebagai bapak rohani orang Israel. Khususnya pada masa siapa? Pada masa Saul dan Daud. Kita bisa melihat. Allah sedang mencari orang seperti itu. Dan saya percaya. Di masa-masa akhir zaman ini. Masa-masa perjanjian baru ini. Allah juga sedang mencari Samuel-Samuel. Yang siap dipakai Tuhan. Caranya gimana? Pekah mendengar suara Allah. Kepekaan itu dilatih. Tidak serta-merta. Hari ini kita bertobat jadi orang Kristen. Tiba-tiba langsung peka suara Allah. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Samuel aja latihan loh. Dipanggil tiga kali dia belum tahu itu suara Tuhan. Baru yang keempat. Itu pun atas. Apa namanya itu. Nasehat dari Eli. Gak apa-apa. Belajar untuk step demi step. Gak masalah. Tuhan gak marah kok waktu Samuel dipanggil pertama. Sama dia salah respon. Ya. Harusnya kepada Tuhan tapi kepada Eli. Allah gak marah. Yang kedua. Allah tetap gak marah. Yang ketiga. Tuhan masih memberikan waktu. Tapi lewat Eli. Samuel kenal Tuhan. Oh iya. Tuhan berbicaralah. Hambamu mendengar. Bukankah ini step atau langkah-langkah kita. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan. Kita mau peka mendengar suara Allah. Ya langkah demi langkah seperti ini. Syukur-syukur kalau saudara bertobat langsung kenal suara Allah. Wah luar biasa. Tapi kalau tidak pun Samuel mengalami seperti ini. Gak masalah. Yang penting. Kalau kita dipanggil Tuhan. Dipilih Tuhan. Ditetapkan Tuhan menjadi alat kemuliaan Allah. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Entah bagi bangsa. Entah bagi gereja. Entah bagi keluarga. Entah bagi apapun juga. Selama kita dipakai Tuhan jadi alatnya. Setialah. Pekalah. Dan taatlah. Seperti Samuel. Yang membesarkan namamu. Yang membuat engkau dikenal oleh orang lain. Itu Tuhan. Seperti Samuel. Sejak saat itu orang Israel tahu bahwa Tuhan berbicara lewat Samuel. Luar biasa pelajaran ini. Sekali lagi mari. Belajar untuk mengenal suara Tuhan. Taat dan setiap pada panggilan. Maka Tuhan pasti akan pakai suradan saya. Dengan luar biasa. Dan itulah. Samuel. Pasal yang ketiga. Kita tunjukkan kepala. Bapak terima kasih untuk anugerahmu. Mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami percaya apa yang kami pelajari hari ini. Sungguh peringatan Tuhan buat kami. Jadilah seperti Samuel. Belajar untuk peka mendengar suara Allah. Jangan takut belajar. Sekali dua kali mungkin engkau belum mendengar suaraku. Tapi kalau engkau terus belajar. Mendekat. Intim. Bersekutu dengan Tuhan. Maka telinga rohanimu akan semakin peka. Pengelihatan-pengelihatan akan diberikan. Nubuatan-nubuatan akan disampaikan Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih pelajaran yang luar biasa bagi kami. Berkati kami semuanya. Kalau kami sudah ditetapkan Tuhan. Dipanggil Tuhan. Menjadi alat kemuliaannya. Maka kami mau peka mendengar suaramu. Ikuti tuntunan Tuhan. Dan kami percaya. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu. Berkati yang join pada Bible Study ini. Berkati keluargamu. Diberkati keluargamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati usahamu. Diberkati bisnismu. Kami percaya. Kau juga memberkati gerejamu ini ya Tuhan. Gereja CK7 yang memberikan sarana yang luar biasa. Untuk kami belajar semakin intim. Semakin dekat. Dan semakin mengenal engkau. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah. Berkat kasih anugerah. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dalam roh kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranata. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjebut kita semuanya. Bertemu di awan amai yang permai. Menikmati kemuliaan. Tekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.